Pernahkah kalian berpikir untuk membuat fun art sendiri? Untuk memberikan baju atau outfit yang sesuai dengan keinginan kalian pada waifu-waifu kalian? Tapi kalian gak bisa gambar dan males buat belajar gambar. Kalian pengen pakai AI, pas kalian ketik-ketik ternyata hasilnya gak sesuai dengan ekspetasi atau keinginan kalian. Jika iya, mungkin video ini bisa mengatasi masalah kalian tadi. Hey guys, balik lagi di Free Drive Indonesia. Jadi di video kali ini, aku akan ajarin kalian bagaimana caranya untuk membuat fun art menggunakan AI. Dan pastinya sesuai dengan keinginan dan ekspetasi kalian. Mulai dari posenya, bajunya, bahkan sampai karakternya. Contohnya, kalian bisa lihat di sini. Aku punya gambar karakter Oyama Mahiro menggunakan seragam SD Indonesia. Dan gambar ini aku menggunakan AI untuk membuatnya. Seperti apa caranya? Langsung aja kita menuju ke tutorialnya guys. Walaupun aku bilang pakai AI, tapi ini gak 100% pakai AI guys ya. Jadi setengahnya itu adalah editan gitu. Jadi di sini kalian harus taruh referensinya ya. Foto-foto referensinya. Contohnya seperti karakternya, kemudian posenya, dan bajunya kalian taruh di sini. Kemudian kalian edit dan nanti bisa di-export. Supaya menjadi satu kesatuan foto dan kemudian kalian bisa masukkan ke aplikasi AI-nya. Jadi kayak gitu guys ya. Nah dan di sini aku udah siapin referensinya ya. Yang pertama itu ada cewek ini. Aku gak tau ini siapa ya. Aku pengennya itu karakternya anak SD gitu ya. Nah dan aku nemunya cuma yang ini, yang modis gitu ya. Nah oke jadi ini ya. Ini adalah pose dan baju yang pengen aku bikin jadi fun artnya. Dan yang kedua karakternya adalah ini. Oyama Mahiro. Ya aku tau kalau dia itu anak SMP. Tapi aku di mata aku ya itu kelihatan kayak anak SD guys ya. Bukan SMP lagi. Ya memang kayak gitu ya guys ya. Waktu aku udah gede kayak gini ya. Kalau aku lihat anak-anak SD yang udah ke SMP. Entah kenapa rasanya masih kayak anak SD gitu guys. Nah oke jadi di sini. Ya di sini kita akan ambil sebagian gambarnya. Dan kemudian kita gabungin. Jadi cuma kayak gitu aja untuk ngeditnya ya. Terus kalian juga bisa tambah-tambah sedikit line art dan lain sebagainya. Supaya lebih jelas pada saat di aplikasi AI-nya. Nah oke jadi di sini lah saja kita edit. Nah dan untuk Oyama Mahiro ini aku akan sembunyiin dulu. Dan di sini aku akan hilangin backgroundnya. Karena ini aku potong ya. Aku nggak tau ya ini cowoknya siapa. Kalau kalian tau bisa tulis di kolom komentar guys ya. Dan maaf banget kalau aku gunain buat konten tanpa izin dulu. Nah oke jadi di sini lasso saja. Aku akan seleksi semuanya ya. Kalian bisa masuk ke layar seleksi. Seperti ini. Dan kemudian kalian bisa pilih apapun ya. Mulai dari lasso misalkan. Eh lasso lah. Ya lasso bisa. Lasso bisa. Kemudian tongkat sihir juga bisa. Seperti ini ya. Atau kalian juga bisa gunain ember cat seperti ini. Atau kalian bisa pakai yang ini ya. Yang special band ini. Kalian bisa pakai itu. Dan untuk special bandnya itu kalian pakai yang lasso ya. Kenapa kok kalian pakai yang lasso yang ini. Bukan yang ini ya. Kalau kalian pakai lasso yang ini ya. Itu nggak kelihatan sih. Kalian bisa lihat itu ya. Cuma ada lingkaran doang gitu. Nah baru kelihatan setelah terseleksi gitu. Tapi jika kalian pakai yang special band ini. Itu udah kelihatan gitu ya. Jadi tinggal disesuaikan aja gitu. Nah oke. Jadi disini langsung diseleksi semuanya ya. Kepalanya juga diseleksi guys ya. Sebenarnya yang kita butuhin cuma bagian badan aja. Tapi disini kepalanya juga diseleksi untuk bisa menyamakan dengan karakternya. Oke kita langsung aja seleksi semuanya. Nah oke jadi ini dia udah jadi ya. Udah keseleksi semua. Jadi jika udah keseleksi semua kayak gini terus apa. Kalian masuk ke menu layer ya. Kemudian kalian tap icon yang ini guys. Kalian tap icon yang ini ya. Nah yang ini nih. Aku tunjukin sama kotakin itu ya. Yang hitam putih itu. Kalian tap aja. Kalian tap aja kayak gini. Biar kebalik ya. Yang diseleksi itu yang di luarnya gitu. Bukan yang di dalam tadi. Yang bukan yang kalian pilih gitu ya. Nah jika seleksinya udah terbalik kayak gini ya. Itu kalian tap layer fotonya. Seperti ini ya. Tap layer fotonya. Dan setelah itu kalian pilih selection tools. Yang ini ya. Selection tools. Dan setelah itu kalian pilih yang hapus layer ini. Yang hapus layer. Yang ini ya. Kalian pilih yang ini. Nah nanti backgroundnya akan hilang ya. Nah kalau yang ini sebenarnya aku pengen hilangin aja ya. Yang ini nih. Aku pengen hilangin aja. Oh belum ini guys. Belum dihilangin ya. Oh iya kalau udah selesai langsung dihilangin ya. Untuk seleksinya. Kalian tinggal tap aja icon yang ini. Di layer seleksi yang ini. Jadi kalian pilih layer seleksinya. Baru kalian tap icon itu. Nanti akan hilang gitu guys. Nah dan disini aku mau hapus yang tangannya yang ini ya. Oh ini ada di layer seleksi soalnya. Seperti ini. Ntar ini rencananya aku mau bikin ketutupan sama bajunya aja gitu ya. Nah ini udah selesai dan sekarang. Oyama mahirunya. Disini kita akan ambil karakternya ya. Karena ini sebenarnya gak transparan coy. Kalian bisa lihat itu ya. Gak transparan. Jadi disini aku akan ambil karakternya aja. Di bagian leher ini ya. Sampai ke leher ini aja. Oke lah saja disini kita mulai. Pergi ke menu seleksi layer lagi. Dan kalau yang ini kalian boleh pakai tongkat sihir ya. Karena kita akan hapus bagian backgroundnya yang putih. Nah kayak gini ya. Ini udah keseleksi semua. Oh gambarnya cukup HD juga guys ya. Seperti ini. Nah kalau bisa kalian seleksi juga area bagian ini ya. Bagian tubuhnya. Karena bakalan dihapus juga ujung-ujungnya ya. Sekalian gitu. Kalau udah kayak gini pakai fitur lasso. Eh keliru guys. Nah disini aku akan ambil segini. Segini ya. Ini untuk kerah nanti. Kalau untuk rambutnya tetap harus dibiarin ya guys ya. Jangan diseleksi. Nah ini udah keseleksi semua. Jadi kalian langsung pergi ke layarnya lagi ya. Seperti ini. Layar. Oh ya mama hero nya ya. Jangan layar yang di bawahnya. Tapi yang ini. Layar yang ini. Kemudian kalian pergi ke selection tools. Dan setelah itu hapus layarnya. Nah nanti yang sisa itu cuma bagian kepalanya aja gitu ya. Nah jika udah selesai seleksinya kalian hapus. Seperti ini. Dan setelah itu kita bisa gabungin guys ya. Antara dua gambar ini gitu. Kalau kalian mau tambah-tambah yang lain. Terserah ya. Nah dan disini itu ada ini ya. Ada caranya ya. Supaya bisa pas gitu ya. Yang paling susah itu emang. Cara ngepasin gambarnya. Supaya bisa pas dengan referensinya. Nah caranya itu kayak gini ya. Kita seleksi aja. Eh kok seleksi ya. Kita transformasi aja ya. Tab icon yang ini. Yang ini. Untuk transformasi. Nah seperti ini. Dan kita sesuaikan guys. Oke jadi udah kayak gini aja. Nah dari mana aku tahu seleksinya ya. Posisi yang pas itu kayak gimana. Dari mana. Nah disini aku akan jelasin. Aku akan turunin lepas itinya dulu. Sekalian nanti mau aku hapus bagian. Nah kalian bisa lihat ini ya. Kalau anime ya. Kalau kalian gambar anime. Itu kalau pengen pas ya. Bagian rambut khususnya. Rambut sisi kiri dan kanan ini ya. Bagian luar kayak gini. Bagian luar rambut ini. Itu disamakan dengan bagian. Bahunya ya. Bagian bahunya. Bentar gimana ya. Cara jelasinnya ya. Oke disini aku akan jelasin. Pakai coretan aja kali ya. Nah. Jadi rambut ini ya. Rambut ini kan ada bagian luar. Dan bagian dalamnya kan. Nah yang bagian luar ini. Yang bagian luar ini. Itu kalian samakan dengan bahu dari si karakter. Gitu guys. Kalau menggambar karakter cewek ya. Kalau cowok beda lagi. Gak kayak gini caranya. Kalau cowok beda lagi. Nah jadi kayak gitu ya. Kalian harus samain bagian sini. Bagian yang ini. Luar rambutnya ini. Itu di bagian bahu si karakter. Jadi nanti akan menyesuaikan. Gitu untuk bagian kepalanya ya. Nah kalau kalian ngedit kayak gini gitu. Kalau gambar sendiri ya sama sih ya. Caranya kayak gitu. Tapi kadang ya. Kepalanya ini ya. Yang kalau untuk kepalanya ini ya. Untuk kepalanya ini. Itu disamakan dengan bagian dalam. Yang ini. Yang aku kotak ini ya. Ini kan bagian dalam kan. Kayak ginilah. Nah itu kalian samain. Kalian samain disini gitu. Ya ini aku akan bahas lah. Untuk masalah. Proporsi yang bagian kepala sampai kebahu itu ya. Itu krusial banget. Nanti aku akan bikin tutorialnya yang lain gitu. Karena kebanyakan kalau aku ajarin tutorialnya. Juga banyak yang gak ngerti gitu cuy. Nah oke jadi kayak gitu ya caranya ya. Dan disini. Aku akan edit lagi. Untuk bagian ini. Apa namanya. Untuk bagian gambarnya ini. Yang ini aku akan hapus sebagian. Nah yang ini guys ya. Dihapus sebagian. Dan nanti juga akan ditambahin gitu. Yang ini juga dihapus. Gini nih. Karena rambut yang warnanya ungu itu bagian dalam ya. Itu rambut bagian dalam. Nah. Ini juga. Ini aku akan hapus segini. Bentar. Oh iya. Ini nanti bisa di edit lagi ya. Oke. Kayak gini aja. Nah. Disini. Aku akan gedein lagi opacity-nya. Nah setelah itu kita bisa edit-edit dikit cuy. Di bagian sini ya. Ini itu kalian bisa tumpuk aja kayak gini. Ambil warnanya dan kemudian kalian bisa langsung tumpuk aja. Contohnya kayak gini ya. Ini bagian. Apa namanya. Bagian kulit. Jadi harus di edit dikit gitu. Supaya. Ini ya. Supaya bisa dibaca sama AI-nya dengan benar gitu ya. Nah yang ini ya. Yang ini juga ambil. Terus tinggal diisikan aja. Di bagian sini. Nah ini juga bisa kalian tambah kayak gini ya guys ya. Untuk variasi. Nah oke. Sudah selesai. Dan disini juga sama ya. Kalian bisa tambahkan. Warna. Ini untuk menandakan rambutnya panjang ya. Nah ini juga kalian bisa tambahin dikit gitu untuk rambutnya. Nah oke. Jadi ini udah hampir selesai ya. Kita bisa hapus sebagian yang mengganggu. Pokoknya kita clear lah. Sampai jadi gitu. Nah kayak gini nih. Sebenernya ini udah mirip dengan fun art ya. Dan kemudian kalian juga bisa tambah setting tambahannya. Disini gandakan. Aku pakai gandakan untuk setting gitu ya. Dan pakai warna biru biasa. Dan setelah itu kalian bisa tambahin setting di area sini gitu. Misalkan. Nah disini aku akan pakai lasso aja. Biar lebih cepat. Kok kayaknya kurang ya. Pakai warna ini coba. Nah langsung aja kalian bisa ikuti ya. Ikuti bagian yang mana yang harus di setting gitu ya. Jadi ini dia udah jadi. Dan sekarang tinggal dikasih line art guys. Tinggal dikasih line art ya. Jadi ditambahin aja gitu di bagian sini. Nah untuk line artnya aku pakai kuas biasa ya. Pakai dipen kasar. Jika kalian tanya tuh. Banyak banget yang sering nanya gitu ya. Bang lu pakai apa? Pakai untuk digunain buat line art gitu. Nah aku pakai dipen kasar guys ya. Ini untuk memperjelas garisnya. Supaya bisa dengan mudah dibaca oleh aplikasi AI-nya gitu. Kalau itu objek yang berbeda gitu guys ya. Karena biasanya sering banget salah baca gitu AI-nya. Disini dia udah jadi. Untuk detailnya ya. Nah ini supaya mudah dibaca AI-nya. Makanya aku bikin kayak gini guys. Nah ini juga biar kebacanya itu rambut ya. Kalau nggak dikasih line art itu bakalan susah untuk dibaca dari aplikasi AI-nya gitu. Nah oke. Jadi ini udah selesai. Nah jika udah selesai kayak gini ya. Itu kalian bisa. Apa namanya. Bisa di save aja. Untuk gambar ini ya. Bisa di save seperti biasa. Nah disini aku akan pakai fitur share aja. JPG. Dan aku akan taruh di. Gimana ya. Di dokumen aja kalinya. Di dokumen. Tempel aja. Oke. Nah jika udah selesai seperti itu. Langsung aja disini kita masukin ke aplikasi AI-nya. Dan untuk aplikasi AI-nya. Aku masih tetap menggunakan yang sama ya guys ya. Yaitu dreamer line. Nah langsung ditunjukin kayak gini ya. Karena aku pakai yang versi gratis. Nah dan disini aku udah uji coba tadi beberapa kali. Dan berhasil. Dan hasilnya lumayan bagus guys ya. Lumayan lah. Buat seneng-seneng gitu ya. Pengen gitu. Nah oke. Jadi disini aku akan langsung pakai yang ini aja ya. Langsung upload yang foto ini. Kemudian kita pilih fotonya. Oke ini dia. Ya bisanya cuma segini aja guys ya. Gak pasalah ya. Nah oke langsung centang aja. Nah dan disini aku tetap pakai yang woman. Untuk strength anime-nya. Itu aku bikin jadi strong. Jadi kuat ya. Dan disini lah saja. Kita pilih. Disini lebih baik kalian pilih yang default ya guys ya. Kalau kalian pilih yang 2D focus. Atau yang flat. Itu hasilnya. Entah kenapa jadi jelek ya. Tapi nanti aku akan coba pakai yang tiga ini ya. Flat. Kemudian yang 2D anime focus gitu. Nah untuk sekarang kita pakai yang default dulu. Dan untuk style artnya. Tapi mending pakai yang ini aja kali ya. Aku suka pakai yang ini guys ya. Karena kelihatan kayak fun art banget gitu. Nah oke. Dan disini adalah referensi windows lagi. Referensi gambarnya. Ini aku akan bikin jadi 4 ya. Untuk prompt strength-nya. Seperti biasa. Dan kemudian untuk guidance. Guidance. Guidance ini ya. Bacanya ya. Guidance scale-nya itu aku akan pakai 7. Supaya mirip dengan contoh gambarnya ini. Nah oke. Langsung saja disini aku akan start. Oh ini kreditku abis ya guys ya. Jika kredit abis kayak gini. Itu kalian tinggal get more credit ini. Nanti akan disuruh nonton iklan. Sepanjang 30 menit mungkin ya. Durasinya mungkin 30. Eh 30 menit. 30 detik maksudnya. 30 detik. Nanti dikasih 7 kredit. Dan bisa kalian gunakan untuk draw lagi. Untuk generate. Kalian juga bisa beli itu ya. 32 ribu. Itu untuk 50 kredit. Kalian bisa generate sebanyak 50 kali. Nah kalian bisa lihat. Dapat 7 kredit. Dan sekarang kita kembali terus. Kita draw lagi. Kita generate. Oh iya pas generate kayak gini ya. Itu bakalan ada iklannya. Jadi aku akan skip. Oke dan ini dia hasilnya guys. Keren ya. Waduh cukup keren sih. Lihat nih. Dan ini tumben-tumbenan ya. Untuk. Apa namanya. Untuk bagian tangannya ini. Yang kiri. Itu rada akurat gitu. Biasanya enggak kayak gini. Enggak seakurat ini. Biasanya lebih jelek. Nah oke udah jadi. Dan ini dia. Oh ya mama hero. Pake seragam SD. Indonesia. Nah nanti bisa di edit-edit lagi gitu. Nah ini kita simpen dulu. Aku akan coba yang. 2D anime fokus sekarang. Oke ini dia jadinya. Kalau 2D anime fokus ini. Tangannya hilang sebelah. Yang kiri hilang sih. Tapi bagus sih. Seharusnya bagus ya. Tapi sayangnya yang sebelahnya itu hilang gitu. Nah oke sekali lagi. Nah dan disini. Aku akan pake yang flat. Dan langsung saja kita generate. Oke ini dia jadinya. Kalau yang flat ya. Nggak sempurna kalau yang flat sih. Nah oke sekarang aku akan pake yang normal. Tapi aku akan kasih yang referensi. Aku akan kasih tambahan layer. Dan disini aku akan pake yang suflik. Untuk mengambil style art dari sebuah gambar gitu ya. Nah oke jadi aku pake gambar yang ini ya. Ini gambar lama sebenernya. Nah kita lihat gimana kalau gambar ini digabung dengan setting dari gambar ini. Kita generate. Butuh 2 kredit ya. Kalau kayak gini ya. Nah oke jadinya kayak gini guys ya. Untuk warna-warnanya sih hampir sama ya. Warna-warnanya hampir sama dan ini perfect sih. Ini perfect bener ini. Beda sama yang tadi gitu. Kayaknya aku akan pilih yang ini aja ya. Untuk di. Apa namanya. Untuk di edit gitu. Jadi disini aku akan download aja yang ini. Nah oke. Dan jika udah selesai seperti ini ya. Kita masuk lagi ke aplikasi ebis paint. Nah oke jadi disini. Nah mumpung ada disini. Jadi aku akan langsung tumpuk aja gambar ini. Pake gambar yang tadi. Nah kayak gini aja. Aku mau ada sebagian ruang gitu. Buat tulisan-tulisan atau semacamnya gitu ya. Oke jadi seperti ini. Centang aja langsung. Dan disini langsung saja kita edit aja ya. Kita cukup ambil. Dan disini aku akan pake yang pen fade aja ya. Yang pen fade. Kemudian kita bisa langsung. Gores-gores aja seperti ini ya. Untuk ngilangin tulisan dreamer lainnya. Dan lain sebagainya gitu. Sebenernya kalau pengen lebih bagus lagi tuh. Kalian masukkan ke clip studio paint aja ya. Di clip studio paint itu. Kalian bisa bikin gambarnya jadi smooth gitu. Jadi bagus. Jadi halus gitu bisa. Kalau di clip studio paint. Tapi kalau disini enggak ya. Enggak ada fitur untuk itu. Oke jadi disini aku akan timelapse aja ya. Untuk merapikannya. Oke ini dia guys ya. Karena gambarnya udah bagus. Jadi aku enggak perlu kasih yang lebih ya. Enggak perlu kasih effort lebih. Untuk bisa mengeditnya gitu. Memperbaikinya ya. Nah dan disini tentunya aku akan tambah lagi ya. Karena ini ada yang kurang aja ya. Kalian bisa lihat disitu. Enggak ada logo. Apa itu logo sekolah. Tuturi Handayani kalau enggak salah ya. Logo Tuturi Handayani. Sama logo SD. Logo OSIS SD. Oke disini aku akan cari di Google aja. Lebih mudah kalau cari di Google ya. Apa-apa nge-Google aja gitu. Oke disini aku akan cari dulu fotonya ya. Namanya itu Tutwuri Handayani. Aduh gimana sih. Oke guys ya. Jadi aku udah dapet logonya ya. Nah ini aku akan edit dulu. Aku akan kasih bingkai di sekitarnya. Mungkin warna yang lebih imut gitu ya. Kayak gini mungkin. Pertama logo OSIS SD. Nah setelah itu pakai spesial pen. Dan gunakan yang ini. Pen pencair. Aku enggak tahu itu. Maksudnya kenapa diberi nama kayak gitu ya. Aku mau ambil yang SD aja. Yang SDnya aja. Dan sekarang tinggal logo Tutwuri Handayani nya. Nah yang ini nih. Ternyata namanya itu Tutwuri Handayani. Bukan apa Tutwuri Handayani. Disini aku akan ekstrak garisnya. Kayak gini ya. Karena aku cuma butuh garisnya aja sih. Dan butuh garisnya ini. Dan setelah itu bisa aku pindahin. Di logo SDnya. Eh kok di logo SD sih. Di bagian ini. Apa namanya. Di bagian dasi nya. Misalnya di bagian ujung ya. Tapi ada juga yang di bagian sini nih. Di bagian tengah-tengah kayak gini. Lalu itu juga bingung. Kenapa kok ditaruh disitu ya. Oke sekarang tinggal diubah warnanya. Warnanya itu emas ya. Kuning gitu. Nah oke guys ya. Jadi udah selesai. Oh ya Mama Hero. Pindah di SD Indonesia. Bagus sih ya. Aku puas ya. Dengan hasil AI yang satu ini. Biasanya aku kalau bikin itu gagal mulu. Selalu gagal. Ada yang aneh gitu dari gambarnya. Tapi ini bagus sih. Ini bagus banget. Oke guys ya. Jadi gimana menurut kalian. Tentang fun art menggunakan AI ini ya. Jadi gabungan antara fun art. Eh antara fun art lagi. Gabungan antara AI dengan editing di Ibis Paint ini. Sebenarnya ini bisa dipermulus lagi. Jika editingnya itu bukan di Ibis Paint. Tapi di Clip Studio Paint. Dan di Clip Studio Paint itu ya. Itu sangat susah untuk dikuasai coy ya. Kebanyakan itu gak pakai gambar kayak Ibis Paint. Gak pakai gambar kayak gini ya. Kayak Ibis Paint kayak gini. Gak pakai gambar kayak gini. Tapi pakai tulisan semua. Dan itu bakalan bikin mumet. Nanti aku akan bikin tutorialnya juga ya. Kalau bikin AI art. Ditambah dengan Clip Studio Paint gitu. Nanti aku akan bikin itu juga. Biar lebih kompleks gitu ya. Kalau Ibis Paint ya ini. Aku pilih karena aplikasi ini. Itu paling mudah untuk dikuasai gitu. Kalau Clip Studio Paint. Kalau kalian gak profesional. Gak bisa menguasai itu. Gak bisa menguasai aplikasi itu. Jadi kalian harus punya pengalaman dulu. Di setiap aplikasi menggambar. Baru bisa pakai aplikasi itu gitu. Karena fiturnya banyak banget. Terlalu kompleks. Kalau kalian yang pakainya Photoshop versi PC. Itu bakalan bisa pakai Ibis Paint. Yang versi. Eh Ibis Paint lagi. Clip Studio Paint yang versi Android. Apalagi kalau kalian pengguna Clip Studio Paint versi PC juga. Kalian juga bisa menggunakannya versi Android juga. Pasti. Karena itu udah mirip banget gitu. Bahkan plug mirip dengan yang ada di versi PC-nya. Semuanya ada di situ. Tinggal kita bisa pakai atau enggak. Jadi kayak gitu guys ya. Nah oke guys. Jadi ya cukup segini aja. Yang bisa aku berikan kepada kalian semua ya. Untuk tutorialnya. Semoga membantu. Semoga bermanfaat. Dan ini cocok banget buat kalian yang pengen punya fun art. Ya. Dari karakter kalian. Kalian pengen kasih outfit yang berbeda. Untuk WIFU kalian. Tapi kalian gak bisa gambar. Atau males buat ngegambar gitu ya. Males buat ngegambar. Atau males buat belajar ngegambar. Kalian bisa pakai cara ini. Kalian tinggal edit dikit. Masukkan ke aplikasi AI. Ya. Kemudian kalian bisa setting sedikit ya. Walaupun settingannya juga rada ribet sih sebenarnya. Dan kemudian kalian tinggal generate. Terus masukin ke Ibis Paint lagi. Edit dikit lagi. Jadi jadi kayak gitu. Gak perlu sketch. Gak perlu sketch-ah. Kayak di komik kemarin ya. Butuh sketch-ah gitu. Tapi kalau yang ini gak perlu sketch-ah. Jadi gak perlu sketch-ah. Gak perlu line art. Gak perlu coloring. Gak perlu setting ya. Gak perlu setting gitu. Gak perlu apa. Tambahin efek-efek yang berlebihan. Gak perlu. Jadi tinggal kalian editing aja. Kemudian kalian masukin ke AI. Dan taruh disini lagi. Jadi. Jadi AI-nya itu untuk mempersingkat proses setting sama proses yang lainnya ya. Kayak sketch-ah yang lainnya itu untuk itu. Nah. Jadi seperti ini guys ya. Nah. Sebenarnya untuk masalah AI ini ya guys ya. Itu sebenarnya bisa dimanfaatkan dengan baik ya. Jika ya si penggunanya kreatif gitu. Tapi jika penggunanya cuma ngetik-ngetik aja. Pastinya ya gak akan jadi estetik. Karena itu cuma hasil random dari AI-nya ya. Bukan dari keinginan kita sendiri gitu. Misalnya saja kalau kita kasih ketik seragam SD Indonesia gitu. Terus karakternya Oya Mama Hero gak mungkin. Gak mungkin nemu. Karakternya Oya Mama Hero gak mungkin nemu gitu. Aku udah pernah coba guys ya. Aku kasih ketikan Oya Mama Hero gak bisa gitu. Gak nemu. Jadi caranya itu kalian harus kasih gaya rambutnya. Warnanya gitu. Detailnya kayak gimana. Baru bisa jadi gitu karakternya. Nah tapi belum tentu karakternya bisa jadi kayak gini. Tetap kalian harus pakai referensi. Dari gambar yang sesuai. Dengan apa yang kalian inginkan gitu ya. Jadi caranya kayak gini. Karena AI itu juga ujung-ujungnya harus ngikut sama kita gitu. Kalau kita pengennya kayak gimana. AI-nya harus bisa ngikut sama kita. Dan tergantung kita. Kita bisa merintah AI itu dengan benar atau enggak gitu. Kalau enggak ya kita yang cuma ngikut AI-nya aja gitu guys ya. Jadi kayak gini caranya. Jika kalian pengen bisa menggunakan AI gitu. Gunakan dengan cara kreatif cuy ya. Jangan cuma ngasal aja gitu. Oke guys. Jadi gimana menurut kalian tentang masalah AI ini. Tulis aja di kolom komentar. Dan jika misalnya saja aku membuat kesalahannya. Contohnya seperti salah mengucapkan istilah atau kata. Saya minta maaf banget ya. Dan jika kalian suka dengan videonya silahkan like aja. Dan jika kalian para pengunjung baru bisa subscribe aja jika kalian mau. Dan jika kalian mau pesan-pesan gambar ya secara pribadi. Aku juga open commission art ya. Tentunya dengan style art anime. Kalian bisa hubungi saya lewat DM Instagram ya. Linknya ada di deskripsi. Atau kalian bisa lewat email ya. Kalian bisa lewat email yang ada di video sih. Yang ada di channel ini. Kalian bisa hubungi saya lewat situ ya. Untuk pembayarannya bisa pakai apapun ya. Bisa pakai gopay, rekening. Ya intinya dompet digital dan juga rekening itu ya. Terserah kalian. Kalian mau bayar pakai apa gitu. Dan jika kalian pengen ikutan segmen R3 ya. Disitu saya meremake, merestore dan juga mereview gambar dari subscriber. Nanti aku akan gambar ulang. Sesuai dengan style art-artku. Jika misalnya saya diizinkan untuk mereview. Saya akan nilai juga. Dan saya akan kasih kritikan juga. Nah oke guys ya. Jadi thank you banget yang nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye guys.